Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumpa Bersama Saya Sab Daneng Ratu Di Video Kali Ini Saya Akan Membahas Tentang Petung Sandang Pangan Jadi Teman-Teman Ini Maksudnya Adalah Hitungan Sandang Pangan Manusia Berdasarkan Jumlah Watonnya Bagi Teman-Teman Yang Belum Tahu Jumlah Watonnya Teman-Teman Bisa Melihat Atau Menonton Video Saya Sebelumnya Di Situ Saya Sudah Membahas Tentang Bagaimana Cara Menghitung Jumlah Waton Nanti Link Videonya Akan Saya Cantumkan Di Deskripsi Box Dan Bagi Teman-Teman Yang Belum Tahu Watonnya Saya Bisa Bantu Mencarikan Dengan Cara Tulis Di Kolom Komentar Tanggal, Bulan, Tahun, Jam Atau Waktu Kelahiran Jadi Jam Atau Waktu Kelahiran Ini Adalah Pagi Hari Atau Malam Hari Nah Teman-Teman Sebelum Saya Lanjutkan Jangan Lupa Like, Comment, Dan Subscribe Channel Sab Daneng Ratu Baiklah Akan Saya Lanjutkan Penjelasannya Di Sini Ada Tiga Bagian Yang Pertama Adalah Cucuk Cucuk Ini Kata Lainnya Adalah Mulut Tapi Kalau Di Binatang Unggas Itu Istilahnya Adalah Cucuk Makanya Kenapa Di Tamlil Saya Saya Kasih Gambar Ayam Karena Mewakili Tiga Bagian Yang Akan Saya Bahas Yang Kebetulan Tiga Bagian Ini Adalah Bagian Dari Tubuh Ayam Baiklah Teman-Teman Yang Pertama Adalah Cucuk Cucuk Ini Wataknya Weng Iku Bisokolek Jadi Maksudnya Jadi Maksudnya Orang Ini Bisa Mencari Rezeki Bisa Mencari Sandang Pangan Jadi Udah Mencari Penghasilan Teman-Teman Ya Jadi Bisa Mencari Penghasilan Bisa Mencari Rezeki Dan Sandang Pangan Yang Kedua Telih Telih Ini Adalah Organ Tubuh Untuk Menyimpan Makanan Watae Wong Iku Bisau Simpan Yang Artinya Orang Itu Bisa Menyimpan Atau Menabung Yang Ketiga Silit Maaf Ya Teman-Teman Ini Saya Bukan Bermaksud Berkata-Kata Yang Kotor Atau Berkata-Kata Yang Tidak Bagus Memang Kalau Bahasa Jawa Itu Organ Tubuh Pembuangan Ini Namanya Adalah Silit Tapi Kalau Bahasa Indonesia Mungkin Anus Atau Dubur Ya Teman-Teman Jadi Kalau Orang Jawa Menyebutnya Silit Jadi Silit Ini Watae Wong Iku Mung Bisom Buang Bayi Artinya Orang Itu Cuma Bisa Membuang Saja Atau Dengan Kata Lain Tidak Bisa Menabung Alias Boros Nah Teman-Teman Untuk Mengetahui Watak-Watak Tersebut Mungkin Teman-Teman Ada Yang Belum Tahu Saya Beritahu Dan Saya Berikan Contohnya Ini Saya Beri Contoh Peton Selasa Kliwon Jadi Selasa Kliwon Ini Selasa Nilainya 3 Kliwon Nilainya 8 Jadi Jumlahnya Adalah 11 Nah Ini Nanti Akan Dibagi Menjadi 3 Bagian Ini Maksudnya Dibagi 3 Bagian Ini Jadi 11 Dibagi 3 Sisanya Adalah 2 2 Ini Jatuh Pada Bagian Apa Jadi 2 Ini Jatuh Pada Bagian Telihnya Di Bagian Telih Ini Wataknya Adalah Wong Iku Bisau Simpen Jadi Maksudnya Orang Itu Bisa Menyimpan Atau Menabung Nah Itulah Teman-Teman Watak Sandang Pangan Manusia Berdasarkan Jumlah Waton Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Sabta Nengratu Mohon Maaf Jika Ada Salah-Salah Kata Dan Salah Dalam Pengucapan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bagi